Intro Sejangkir teh untuk relaksasi, bisa jadi pilihan tempat di kalah sibukmu. Aramanya yang menenangkan, cita rasanya yang menyenangkan, dan bonus beragam manfaatnya. Ada green tea, white tea, black tea, herbal tea, hingga olong tea. Di sini ada 150 varian teh. Eh, ada juga loh, blended tea seperti floral tea dan fruit tea juga ada. Di teatol berlokasi di Lepomo Furi, Jakarta Barat. Tenang, gak perlu pusing milihnya. Karena pengunjung akan dibantu memilih jenis teh yang tepat sesuai kondisi lambung kita. Jadi emang saya cocok kayak ini sama Javanolah ya. Nah, memang menariknya di tibutik ini kita bisa milih beragam macam teh. Dan kita juga dibantu untuk pemilihan tehnya berdasarkan karakteristik dan juga kenyamanan untuk lambung. Nah, karena saya gak punya emang, katanya saya cocok nih sama Javanolah. Makasih ya emang. Teh hitam Javanolah menjadi teh yang dipilihkan buat saya. Untuk memperkaya cita rasa, varian teh lokal dari dataran tinggi Jawa Barat ini juga dicampur dengan aroma kayu mahoni. Kadar kafu yang teh hitam ini cukup tinggi loh, jadi baik untuk menambah semangat. Wah, cocok nih dipadu dengan kue manis. Kukis atau teman teh ini terbuat dari coklat atau mungkin bahan-bahan lainnya. Tetapi menariknya kukis di sini berbeda. Kukis di sini terbuat dari daun teh nih. Ini ada flekty-nya. Aroma dan cita rasa teh menjadi lebih nikmat ya, jika kita mampu memilih teh yang tepat dengan karakter dan kondisi kesehatan lambung kita. Kalau di sini tuh lambung tehnya tuh banyak macam. Kalau kita tuh dibantu dalam pilih jenis tehnya. Kalau dari tehnya itu, dia tuh bisa bantuin kita pilih sesuai dengan karakter kitanya sendiri gitu loh mbak. Kita sukanya seleranya kemana gitu. Indonesia merupakan produsen teh terbesar kelima di dunia, tapi belum banyak yang mengemari teh seperti layaknya kopi. Jadi kita pengen educate orang-orang nih ya. Karena kalau zaman dulu teh itu kan hanya jasmin tea atau teh panas, teh hitam, teh hijau gitu aja kan. Nah kita pengen create something new yang, that's why kita punya blend sendiri yang ada yang dicampur buah atau dicampur bunga. Itu memang kita ingin buat meningkatkan, apa ya, jadi masyarakat ingin tahu lebih untuk teh. Oh iya, selain Japono Black Tea, saya juga tertarik nih dengan Japanese Green Tea yang dicampur potongan mangga dan beragam bunga. Namanya Umami. Yuk lihat langsung pembuatannya. Untuk mengolah teh yang gak sembarang loh. Ada proses yang gak boleh dilewatkan agar manfaatnya tetap optimal untuk tubuh. Misalnya, waktu penyuduhan untuk kerinti, batas waktunya hanya 2 menit, dengan suhu di bawah 80 derajat celcius. Jika melebihi batas waktu, selain mengurangi cita rasa, teh akan mengeluarkan zat berbahaya bagi tubuh dan meningkatkan kafeinnya. Meski tidak boleh lama diseduh, teh dapat diseduh untuk kedua kalinya dengan air panas yang baru. Dan ini adalah Green Tea yang dicampur dengan mango dan juga beberapa bunga seperti sunflower dan juga calendula. Dan beberapa bunga dari Green Tea ini menambah antioksidan dari Green Tea yang saya minum ini. Jadi semakin meningkatkan nutrisi ya bagi tubuh dan juga menghilangkan racun-racun. Aras Putri, musti membaruk melaporkan untuk NET. Yuk Mbak, kita minum bareng.